Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 455 orang dalam aksi demo 18.12 Jumat lalu. Dan polisi memastikan ratusan pendemo yang ditangkap merupakan anggota FPI. Jumat 18 Desember 2020, masa berdemo menutup pembebasan pimpinan FPI Rizik Siap di Jakarta, meski aksi tidak mendapat izin dari kepolisian. Dalam aksi 18.12 tersebut, polisi mengamankan 455 orang dari kelompok FPI. Dalam pemeriksaan, polisi menyatakan tidak ada kelompok lain yang terlibat dalam aksi 18.12 selain berasal dari FPI. Dari 455 orang yang ditangkap, 28 diantaranya reaktif COVID-19 dan dirutu ke Wisma Atlet Temayoran, Jakarta. Data terakhir yang sekarang ini, dan ini masih berkembang lagi, 155 ini yang sudah kita amankan. Akan kita lakukan juga 3T terhadap yang bersangkutan. 20 itu ada diamankan di 201, batalan 201. Di sana sudah siap petugas menggunakan APD, baik itu kedokteran Polda, juga dari Kodam, maupun dari Binkes Provinsi untuk melakukan pengecekan 3T. Dari 455 pendemo yang ditangkap, 7 diantaranya menjadi tersangka karena membawa senjata tajam dan ganja. Ketujuh orang tersebut ditangkap di wilayah Jakarta Utara, Tangerang, dan Depok. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.